Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita ke acara utama yang sama-sama kita tunggu yaitu menguretkan ayat suci Al-Quran secara gramatikal Surat Al-An'am ayat 36 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hazrizal Al-Hasani yang pagi hari ini didampingi oleh Ibu Yana Mariana Hanafi dari kelas GGF 13 untuk itu izinkan saya untuk menyapa Bapak Ustadz Hazrizal Al-Hasani Assalamualaikum Bu Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah 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 kami selalu mendoakan semoga Bu Ya Hasrizal Al-Hasani selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga seluruh anggota Al-Hasani semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa terus membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar bisa mengurai Al-Quran dengan mudah Begitu juga untuk Ibu Yana Mariana Hanafi kami doakan semoga Allah meriduhinya sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 36 dengan tenang dan penuh semangat Amin ada Bu Ya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau Ibu Yana Mariana Hanafi kami persilahkan Terima kasih Ustaz Baik Bapak Ibu semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Pertama-tama dan pertama sekali mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari yang sejuk ini pagi yang damai ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta ke dunianya Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam agama yang Allah didahir dan Allah juga memberikan kepada kita nimat iman semoga dengan nimat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah dan sekaligus juga mudah menjauh larang-larangnya pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nimat sehat badan kemudian dengan nimat sehat badan ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan sempurna dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nimat panjang umur itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadapnya dan pagi ini Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada setiap orang yaitu nimat mencintai Al-Quran nimat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang terkentu dan orang-orang pilihan semoga kita termasuk orang-orang pilihan selamat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada khusatun khas anak kita suri toh dan kita Nabi Bisar Muhammad salallahu alaihi wasalam kepada keluarga beliau sahabat-sahabat beliau orang-orang itu beliau sampai akhir zaman nanti kita berharap telah nanti dia melisap berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafatnya kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita bertekan dengan beliau hujah kita apa? hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran Allah berjanji Allah yang mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang mencintai dan kita buktikan bahwa kita cintai kepada Allah cintai kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran baik Bapak Ibu pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat ke-36 kita bersama Bu Yana, Mariana, Hanafi Assalamualaikum Bu Yana Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu di mana posisinya ini Bu? ini saya di BSD Tangerang, Seratan Bumi Serpong Damai ya Bu? iya Bumi Serpong Damai ibu masuk ke RSA ini kapan? tahun lalu di M1 saya masuk waktu itu udah langsung di tengah jalan ya udah KKL udah selesai katanya jadi waktu KKS AD saya masuk Alhamdulillah bisa ngikutin cuma baru berjalan berapa lama anak saya sakit sempat berhenti saya karena gak bisa ngikutin lalu sudah itu Alhamdulillah diajak lagi Ibu SISPA saya Bu Yana masuk lagi ini ada kelas baru GGF 13 itu Alhamdulillah saya masuk lagi mulai dari awal yang pertama kali yang ngajak Ibu Kiharsani siapa? yang apa? yang mengajak Pertama Kiharsani pertama kali yang mengajak Ibu Wirda Jen siapa? Ibu Wirda teman belajar dari Tamgit oh Wirda Jen Ibu Wirda Jen, iya Pak Gresya Bumi Serang Ibu badan di kelas IGF 13 bersama Pak Joko dan BUSISPA ya? iya Pak, dengan Pak Joko dan BUSISPA baik, Bapak-Ibu ya silahkan Bu Yana untuk memulai ayat 6 ayat 36 waktu dan tempat ini silahkan sepenuhi silahkan Bu Yana baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala amdiya'i wal mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain assadu ala ilaha illallah wasadu anna muhammadda rusulullah puji syukur kita panjatkan atas segala rahmat dan kenikmatan yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua siang dan malam tanpa perhitungan nikmat Islam nikmat iman dan nikmat bersama dalam mencintai Al-Quran salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam yang telah mengentaskan manusia dari lembah peradaban jahiliah menuju puncak kemuliaan ahlak islami melalui kalam-kalam ilahi untuk meraih kebahagiaan yang hakiki kebahagiaan di dunia hingga akhirat nanti Bapak Ibu peserta Zoom Al-Hasani izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang setelus hati kepada Buya Rizal Al-Hasani yang telah menyusun dan meramu sesuatu yang tadinya sulit untuk difahami menjadi ilmu yang mudah untuk dipelajari yaitu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani metode ini telah membuka ribuan mata metode yang telah menyentuh ribuan hati untuk mendekat dan meraih ridho ilahi dengan Al-Quran tadinya kami cuma belajar membaca dan tidak pernah diajari artinya sehingga seperti burung beo yang diajarin menirukan tanpa mengerti artinya tapi dengan belajar di Al-Hasani kita bukan burung beo lagi Alhamdulillah ada pertemuan tidak ada perpintahan begitulah doa yang selalu dipanjatkan terkirim doa semoga buyah dan keluarga senantiasa tehat balafiat hingga selama mungkin menemani kami membersamai Al-Quran ucapan terima kasih terima kasih juga kami sampaikan kepada guru-guru pembimbing yang tanpa lelah dengan sabar membimbing dan mengajar kami lelah yang akan menjadi lelah adalah lelah yang disupai Allah sabar yang pasti dibayar karena Allah adalah sebaik baik penggaya bahagian khusus kepada para pembimbing pembimbing kelas GGF 13 Pak Ustaz Jokoh dan Ibu Ustaz Asyid Payeni semoga jeripaya dan daya upaya beliau semua telah akan menjadi pemberat pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisap Ambilia Rabbal Al-Amin juga kepada guru-guru pembimbing yang lain dan para pengurus pendukung Akademi Al-Hasani baik pendukung secara moral maupun pendukung secara finansial walaupun tak kami sebutkan namanya InsyaAllah Malaikat akan mencatatnya dan Allah pasti mengganjarnya terima kasih juga saya utapkan kepada semua teman-teman yang telah memberikan dukungan atas penampilan kami pada pagi hari ini juga untuk Bapak Ibu peserta Jum Al-Hasani pagi ini semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu peserta Jum Al-Hasani bahagia rasanya pagi hari ini kami bisa mendampingi Buya dalam menguraikan Quran Surat Al-An'am ayat 36 mudah-mudahan Allah mengudahkan segala urusan yang kami hadapi dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan kami dan tentu saya sangat berterima kasih kepada suami tercinta Pak Sunoto bin Joyo yang telah banyak berkorban dan banyak memberikan waktu secara luas sehingga saya bisa mengikuti Jum Al-Hasani baiklah Bapak Ibu peserta Jum Al-Hasani saya akan mulai menguraikan Quran Surat Al-An'am ayat 36 dengan membacakan ayatnya terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innama yastajib الذين yasmu'un Sada Surat Allah Yardra'uhun Kur'an Surat 6 Al-An'am ayat 36 dibagi menjadi dua bagian bagian pertama yaitu dari penggalan 1 sampai 4 bagian kedua dari penggalan lima sampai dengan tiga belas. Bagian satu, penggalan kesatu innama, penggalan dua yastagibu, penggalan tiga al-lazina, penggalan empat yasmauna, penggalan lima wa, penggalan enam al-mautha, penggalan tujuh yabak masu, penggalan delapan humu, penggalan sembilan al-lahu, penggalan sepuluh tumma, penggalan sebelas ilai, penggalan dua belas hi, penggalan tiga belas yurjauna. Baiklah, mari kita urei satu persatu. Bagian kesatu, penggalan satu innama. Ini bentuknya huruf bermakna, ada di Mahmud Yunus, halaman lima puluh, artinya kanyalah. Penggalan kedua yastagibu, bentuknya kaksad, sirinya, ya di awal kata, dan domah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya jahaba, asalnya dari jawaba, berlaku, kaida huruf sia satu poin dua. Yaitu jika ada huruf ya dan wau di tengah akar kata, akan berubah menjadi alif. Polanya, istab'ala, ada di Mahmud Yunus, halaman 93, yang artinya dia akan memperkenankan. Yang ketiga, al-lazina. Al-lazina, yaitu kata penghubung jamaah, ada di modul, buku modul halaman 23, yang artinya orang-orang yang. Bagian keempat, yasma'una. Bentuknya kaksad, cirinya, ya di awal kata, dan wau sukuna di akhir kata. Pelakunya humu, pelakunya hum. Akar katanya sami'ah, pola kata kerjanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus, halaman 179, yang artinya mereka akan mendengar. Arti bagian satu, dia hanyalah akan memperkenankan orang-orang yang mendengar saja. Kemudian bagian kedua, wa, ada, bentuknya adalah huruf bermakna. Lalu yang keenam, ini al-ma'utha, bentuknya kbkk, objek jamaah, cirinya, alip lam di awal kata, dan fathah di akhir kata. Akar katanya, ma'ata, asalnya dari ma'wata. Ini berlaku kaedah huruf sia, poin satu, satu poin dua, yang yaitu itu, bila ada wawu dan dia di akar kata, maka akan berubah menjadi alip. Kata benda tunggalnya, ma'itun, pola kata kerjanya, fa'ala, pola kata kerja, pola kata benda tunggalnya, fa'lun, lalu, pola kata kerja, apa, jamaknya, fa'ala. Ada di Mahmud Yunus, halaman 432, artinya kematian. Selanjutnya, penggalan ketujuh, ia be'asu, bentuknya KKSAD, cirinya di awal iya, dan di akhiri domah di akhir kata. Bentuk pelakunya adalah huwa, akar katanya bang asa, pola kata kerjanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus, halaman 68, artinya dia akan membangkitkan. Lalu, penggalan ke-8, humu, ini kata, bentuknya kata ganti objek. Awalnya adalah hum. Karena ada dua taji, maaf, dua sukun, dua tanda sukun di mim dan di lang, ini akan dirubah, akan mendapatkan domah. Jadi, dihidupkan yang tadinya mati, hidup, dikasih harokat, menjadi humu. Yang artinya mereka. Lalu, yang ke-9, Allah sebagai subjek. Dan cutahnya, bagian dua lanjutan, yang ke-10, summa, ini huruf bermakna, artinya kemudian, ilahi, penggalan ke-11, ilahi, huruf bermakna, artinya, kepada. Penggalan ke-12, di kata ganti, artinya, nyah. Yang terakhir, penggalan ke-13, yurja'una, bentuknya KKSAD, pasif. Siri, KKSAD-nya, yu di awal kata, dan wawutukuna di akhir kata. Siri pasifnya adalah domah, dan hat-hah di akar kata yang kedua, di huruf yang kedua, akar kata. Pelakunya, hu, akar katanya, rojang a, kolanya, af-mala. Ada di Mahmud Yunus, 138, yang artinya, mereka akan dikembalikan. arti keseluruhan, Quran, surat ke-6, ayat 36, al-an'am, dia hanyalah, akan memperkenankan, orang-orang yang mendengarkan saja. Dan, orang-orang yang mati, Allah akan membangkitkan mereka, kemudian, kepadanya, mereka akan dikembalikan. Alhamdulillah, akhir-rabil alamin. Alhamdulillah, akhir-rabil alamin. Bu Yana, gimana rasanya, Bu Yana? Menteri ayat ini? Rasanya lega. Mohon maaf, pakai nanti segala. Mohon maaf. Berapa usianya, Bu, sekarang? Saya, lahir tahun 56, jadi saya sekarang 68 tahun. 68 tahun. Dulu gak aktif ya, jadi pegawai? Kenapa? Dulu waktu muda, pegawai? Oh, saya, saya buka kantor agent, Pak. Usaha sendiri? Iya, usaha sendiri. Oke. Sebelum sekarang masih ada usahanya, Bu? Alhamdulillah, masih eksis, Pak. Masih apa, walaupun kena COVID terseok-seok, masih eksis, Alhamdulillah. Ya. berkata, baik. Baik, semoga selalu, Ibu bersama, ya. Amin. Baik, Bapak-Ibu semuanya, kita di surat Al-An'am, ya, terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim, Innamah, sesungguhnya hanyalah, ya. Innamah, ya, sesungguhnya hanyalah, ya, sesungguhnya hanyalah, dia akan memperkenalkan. Di sini, dia siapa? Allah. Allah jina, orang-orang yang hijas, orang-orang yang mendengar. Dia hanya Allah memperkenalkan, orang-orang yang mendengarnya. Wal mawta, ya bu'asuh, dan orang-orang yang mati. Allah akan memakitkan mereka. Allah akan memakitkan mereka, orang-orang yang mati. Semua orang yang meninggal, dibakitkan. Untuk dimintakan pertanggung jawabannya. Suma, kemudian ilaihi kepadanya, pada Allah, yurja'um, kita kembali semua. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terselip semuanya, yang pernah hidup, mulai dari Nabi Adam, sampai nanti, dan kekiamat, sampai orang terakhir, maka akan menghadap Allah semua nanti, dan dibintar pertanggung jawabannya. Memudahan kita yang hadir sekarang, menangkau hari ini, dan kita selalu siap dengan memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Pertama, akuran yang kita berjari sekarang, mudah-mudahan, akuran ini akan menambah, membantu, memberatkan timbang kita nanti, di Indonesia perasaan kita, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak, Ibu, semuanya, karena kami masih belajar, kalau ada yang kurang, kami mau dibuktikan, itu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau benar, itu semata-mata, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada Guru Sida, sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silahkan, Guru Sida. Terima kasih, Ustaz Hasilijal Al-Hasani. Demikianlah, Urean Al-Quran Surat Al-An'am, ayat 36, berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu, yang kita dapatkan pada hari ini, menjadi ilmu yang bermanfaat. Fitunia wa akhiroh. Terima kasih.